Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal, belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyembur! Maka dari itu, kakak kasih tiga jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Ya, pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri, rasakan. Jadi, kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara! Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe! Subscribe itu gratis! Ingat, subscribe itu gratis! Satu lagi, tekan tombol lonceng, supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Jumpa lagi dengan Kak Ilham! Belajar IPA jadi mudah dan bisa dirasakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gerak lurus. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita lihat materinya. Yang pertama adalah komponen gerak lurus. Yang kedua adalah jenis-jenis gerak lurus. Dan yang ketiga adalah tentang tingkat lanjut. Oke? Ambil bukunya, ambil ala tulisnya, yuk kita mulai belajar! Yang pertama adalah komponen gerak lurus. Komponen yang pertama adalah kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan jarak yang ditempuh setiap detiknya. Nah, ini kalau kita istilahkan, kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Kalau kita simbolkan adalah V sama dengan S per T. Apa itu V? V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Satuannya ini ya. Oke, yuk kita coba soalnya yuk. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Apa arti kecepatan 10 meter per detik? Iya. Setiap 1 detik, dia akan menempuh 10 meter. Itu ya. Nah, jarak yang ditempuh mobil selama 5 detik. Oh, dia nanya, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik? Nah, kalau 1 detik menempuh 10 meter. Kalau 2 detik? 20 meter. Kalau 3 detik? 30 meter. Berarti kalau 5 detik berapa? Iya, 50 meter. Berarti ini jawabannya ya. Oke, silahkan cita di bukunya. Oke, gimana tadi contoh pertama? Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Ini contoh kedua. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Apa arti 50 kilometer per jam? Betul. Dalam waktu 1 jam, dia akan menempuh jarak 50 kilometer. Jarak yang ditempuh truk jika bergerak selama 30 menit. Nah, 30 menit itu berapa jam ya? Iya, betul. Setengah jam. Tadi, kalau 1 jam menempuhnya 50 kilometer, maka kalau setengah jam menempuhnya berapa? Iya, benar. Pasti setengahnya dong. Setengah dari 50 berapa? Iya, 2, 5. Itu jawabannya. Iya, sudah tadi contohnya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nih bilang nih, seorang pelari dapat menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Dia menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berarti 1 detiknya menempuh berapa? Iya, 5 meter ya. Berarti bisa dikatakan kecepatannya adalah 5 meter per detik. Nah, waktu yang dibutuhkan pelari tersebut untuk menempuh jarak 400 meter. Berapa? Kalau tadi 5 meter dia butuh waktu 1 detik. Kalau 400 meter butuh waktu berapa? Iya, ini bisa ditulis V sama dengan, tadi kan 100 meter per 20 detik ya. Berarti kecepatannya adalah 5 meter per second. Sekarang, dia akan menempuh jarak 400 meter. Berarti dengan V yang sama, yaitu si 5 meter per second, dia akan menempuh jarak 400 meter. Berarti waktunya berapa? Kebayang? Iya, berarti adalah 400 dibagi sama 5. Nah, 400 bagi 5 berapa? Eh, ini aja nih. Kayak 40 dibagi sama 5 berapa? 8. Berarti 80 detik. Atau, cara kedua. Bisa kamu lihat. Kalau 20 detik itu 100 meter. Eh, kebalik. Kalau 100 meter membutuhkan waktu 20 detik. Berarti kalau 200 meter, 50 detik. Berarti kalau 400 meter, 80 detik. Berarti kan dari 100 ke 400 kan 4 kali lipat. Berarti dari 20, ya kali kan 4. Jadinya 80 detik. Ini dia jawabannya. Catat ya di bukannya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke komponen yang berikutnya. Yang kedua. Yaitu adalah percepatan. Percepatan adalah pertambahan kecepatan setiap detiknya. Artinya di sini, kecepatan kendaraan akan selalu bertambah. Percepatan berarti percepat. Bertambah. Oke. Nah, kalau disimpulkan adalah A sama dengan delta V per T. A itu adalah si percepatan. Delta V adalah pertambahannya. Pertambahannya. T adalah waktu. Maka keterangan seperti ini nih. Nah, kalau nanti dia tanda yang negatif. Berarti dia disebut sebagai perlambatan. Artinya kecepatannya berkurang. Kalau tandanya negatif. Oke. Kita coba soalnya ya. Sebuah mobil bergerak dipercepat. Ingat. Mobilnya dipercepat. Dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Nah, A nya berarti percepatannya 10 meter per detik kuadrat. Artinya setiap 1 detik. Ingat. Setiap 1 detik. Dia kecepatannya bertambah. 10 meter per detik. Kecepatannya bertambah. Pertambah ya. Tanda plus. 10 meter per detik. Setiap 1 detik. Nah, disini selama 5 detik. Kalau 1 tambahnya 10. Kalau 2 tambahnya berapa? 20. Betul. Kalau 5 tambahnya berapa? Ya, 50 lah. Ini dia. Oke, catatkan di bukunya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kecepatan sebuah truk mula-mula 5 meter per detik. Berarti ini mula-mula 5 ya. Kemudian kecepatannya berubah menjadi 45 meter per second dalam waktu 10 detik. Berarti dari 5 dia menjadi 45. Berarti kecepatannya bertambah 40 dong. Waktunya adalah 10. Besar percepatan yang terjadi. Kan hanya percepatan. Berarti percepatan tadi adalah pertambahan kecepatan. Tambahnya 40. Per. Waktunya berapa? Waktunya 10. Berarti dia tambah 40 dalam waktu 10. Berarti 1 detik tambahnya berapa? Berarti kalau begitu 1 detik tambahnya ya 4. Berarti percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Catat di bukunya ya. Oke. Kita tadi sudah mempelajari tentang komponen gerak lurus. Sekarang kita akan masuk ke jenis gerak lurus. Udah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Jenis gerak lurus yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Gitu kan. Artinya kecepatannya tetap. Nah ketika kecepatannya tetap maka percepatannya sama dengan 0. Nah ketika kecepatannya tetap, jarak yang ditembus setiap detiknya juga tetap atau tidak berubah. Nah secara grafik kecepatan, dia datar nih deh. Tanda nilai atau nilai kecepatannya tetap nih tidak berubah. Ini adalah kalau gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Dari namanya udah kelihatan ada yang berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah kecepatannya. Dan kecepatannya berubah secara beraturan juga. Nah jika kecepatannya berubah, maka percepatannya tidak sama dengan 0. Berarti dia bisa bernaik positif, bisa bernaik negatif. Oke? Nah karena kecepatannya berubah, maka jarak yang ditempuhnya juga berubah. Nah secara grafik kecepatan, ada yang naik ke atas, yang disebut sebagai dipercepat. Berarti kecepatannya bertambah. Ada yang jaraknya turun ke bawah, yang disebut sebagai diperambat. Maka kecepatannya berturang. Oke? Pahami ya? Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Yang pertama adalah ciri suatu benda bergerak lurus beraturan. Ingat tadi ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah kecepatannya tetap. Yang kedua, percepatannya sama dengan 0. Yang ketiga, jarak yang ditembus ketatiknya tetap. Berarti yang mana jawabannya? Ayo! Yang A. Bisa? Lanjut soal berikutnya. Nah perhatikan grafik berikut nih. Ini adalah grafik kecepatan dari suatu benda. Bagian grafik yang menunjukkan benda melakukan gerak lurus beraturan. Masih ingat tadi grafiknya? Oke? Nah kalau gerak lurus beraturan, grafiknya naik ke atas atau turun ke bawah? Ya nggak laka. Karena kalau gerak lurus beraturan, grafiknya datar. Berarti yang mana yang mendatar? Dari C ke D. Berarti yang ini dong yang C jawabannya. Gampang kan? Tarik terakhir! Peristiwa berikut yang termasuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dipercepat adalah yang mana? Dipercepat berarti makin lama dia semakin cepat. Kita cek yang pertama. Bola memang gelinding di pasir. Coba bayangkan. Kalau bola kita lempar atau kita gelindingan di atas pasir, dia makin cepat atau tidak? Tidak lah. Dia makin lambat. Yang kedua. Bola dilempar vertikal ke atas. Cuma lempar sebuah benda ke atas. Wut! Gitu kan? Makin lambakan dia makin pelan. Tapi pas dia jatuh, makin cepat. Ini dia jatuh. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang komponen gerak lurus. Barusan kita menyelesaikan jenis gerak lurus. Berarti tingkat yang terakhir dong yang ketiga. Yaitu tingkat lanjut. Udah siap untuk belajar yang terakhir? Oke kita mulai. Tingkat lanjut. Yang pertama kali kita akan bahas adalah jarak dan perpindahan. Ini adalah lintasan gerak suatu benda. Dia bergerak dari A ke B lalu ke C. Oke. Nah yang namanya jarak adalah panjang lintasan yang dilalui ketika benda bergerak. Berarti benda bergerak dari A ke B dulu. Lalu dari B baru ke C. Maka yang namanya jarak adalah panjang AB tambah panjang BC. Itu namanya jarak. Sementara nanti kalau perpindahan. Yaitu dia adalah panjang dari titik awal ke titik akhir. Yaitu dari titik A ke titik C. Berarti pindahnya adalah panjang AC. Bisa? Oke sekarang kita coba soal latihannya. Seorang anak berlari ke kanan. Berarti dari sini dia ke sana dulu nih. Katanya titik A. Yang tadi titik A. Yang tadi titik B. Berlari sejauh 100 meter. Berarti ini dong. Lalu kemudian berbalik arah ke kiri. Berarti dari B dia ke sini nih. Sebenarnya ke titik C. Sejauh 60 meter. Besar jarak dan perpindahan yang terjadi. Ingat jarak. Jarak adalah semua panjang lintasan yang dilalui. Berarti dari A ke B lalu ke C. Berarti 100 tambah 60. Berarti jaraknya 160. Ada nggak jawabannya? Yang mana? Yang ini dong. Oke. Sekarang kita akan contoh berikutnya. Sebuah benda bergerak mengikuti pola persegi panjang. Jadi kita gambar persegi panjang. Seperti ya. dengan panjangnya 20 dan lebarnya 15. Sebanyak 4 kali. Besar jarak dan perpindahan yang terjadi. Artinya si benda tadi bergerak dari sini ke sini nih. Dia berputar nih. Berarti kan 4 kali. Berarti kan awalnya disini akhirnya disini dong. Ya nggak? Berarti pindahnya berapa? Nol kan pindahnya. Berarti jawabannya ini kan? Gampang kan? Oke. Tingkat selanjut berikutnya adalah kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan rata-rata. Dan kelajuannya juga kelajuan rata-rata. Nah kecepatan rata-rata adalah perpindahan perselang waktu. Artinya kita lihat dia pindahnya ke arah mana dan panjangnya berapa. Dibagi sama waktunya. Sementara kalau kelajuan rata-rata adalah jarak perselang waktunya. Oke. Kita lihat contohnya supaya kamu semakin paham. Yuk. Contohnya adalah sebuah benang bergerak ke selatan. Oh. Arak nih. Berarti kita sepakati dulu nih. Kalau tanda panahnya ke sini namanya utara. Karena utara. Kalau ke sini berarti ke arah selatan. Nah dia dari titik ini, titik A. Dia bergerak ke selatan. Kita sebutlah ke titik B. Sejauh 100 meter. Selama 20 detik. Kemudian berbalik arah ke utara. Sejauh 25 meter. Selama 5 detik. Berarti dia dari sini ke sini dong. Sebutlah ke titik C. Berarti sejauh 25 meter. Kecepatan rata-rata benda tersebut adalah berapa? Ingat. Kalau kecepatan adalah perpindahan. Berarti kita cari dulu nih perpindahannya nih. Berapa perpindahannya? Ya. 75. Berarti perpindahannya 75 per selang waktu. Selang waktu mana? Selang waktu adalah semua waktu yang ditempuh. Ini. Tambah sama ini. Berarti waktunya berapa lama? 25. 75 bagi 25 berapa? Iya. Pastinya tiga dong. Coba lagi ya. Oke. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Seorang atlet sepeda mengelilingi lintasan sepeda sebanyak 10 kali. Ini dia berputar nih kayak gini 10 kali ya. Dalam waktu 15 menit. Jika keliling lintasan tersebut 800 meter. Kelajuan sepeda tersebut adalah berapa? Ingat. Dia berputar 1 kali ini 800 meter. Dilakukan sebanyak 10 kali. Berarti kali 10 dong. Berarti dia jarak tempuhnya adalah 8000 meter. Berarti sama dengan 8 kilometer. Nah yang namanya kelajuan tadi. Kelajuan itu kan adalah jarak 8 kilometer per waktunya 15 menit. Ini masih 15 menit tidak? 15 menit. Sementara jawabannya minta adalah jam. Berarti kita kali 4 dong. Ini besar kakak kurang keren. Kali 4 kali 4. Nah. 8 kali 4 adalah 32 kilometer. 15 menit kali 4. 60 menit. Atau sama dengan 1 jam. Berarti ini per jam. Udah kelihatan kan jawabannya mana kan? Yang ini dia. Gampang kan? Oke. Yang pertama sudah. Yang kedua juga sudah. Barusan juga sudah. Yang ketiga. Berarti materi kita sudah selesai. Oke. Jangan lupa di ulang ya dek. Cukup sekian dari Kailaham. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sang Jumara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa. Like. And share. Dan satu lagi. Subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat. Subscribe itu gratis. Dan satu lagi. Tekan tombol lonceng. Oke. Supaya kamu. Jadi orang yang pertama. Tahu. Saat quantum mengeluarkan video terbaru. Oke. Tahu. 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 Tahu.